Takut PJ Heru Bungkar Borok Anis komunikafikan PKS berhamburan saat paripurna DPRD DKI. Kejadian menarik terjadi saat peralian jabatan Anis ke tangan PJ Gubernur. Tim Anis menyediakan panggung undangan seragam penghalangan masa untuk merayakan kepergian Anis dari balik kota. Bahasa ini di media sosial teriak-teriak Anis dicintai rakyat. Kalau dicintai rakyat kok pakai aparsip gaben gala. Kalau pakai persiapan sih bukan dicintai rakyat tapi syuting sinetron. Kejadian yang sama juga dialanin PJ Gubernur. Bidanya kalau PJ Gubernur tanpa persiapan. Rakyat banyak yang hadir tapi tanpa panggung tanpa mik dan tanpa mengeras suara. Apalagi mendatangkan rakyat di luar DKI jelas PJ Heru tidak punya dana kelebihan bayar buat menyiapkan itu semua. Di ruangan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tidak kalah menarik. Kejadian di sana diwarnai dengan interupsi dari PKS kemunefaikan berhamburan di mana-mana. Rakyat dibodohi dengan akrobat politik PKS di panggung rabat paripurna. PKS memilih timing yang tepat agar ucapannya menjadi perhatian banyak pihak. Yaitu saat rapat andak ditutup. Tapi bagi penulis ini hanya membuktikan betapa PKS tidak punya malu dengan bangganya mereka memerkan kemunafikan ala syariah. Pertama harapan saya PJ Gubernur bisa menjaga harmonis dan aktivitas sosial di Jakarta. Dalam lima tahun ini kita merasakan Jakarta jauh dari kegaduan dan saya berharap ini bisa dipertahankan. Kata suhut. Kalau hanya agar tidak gaduh sih gampang. Wahai partai monafik tinggalkan sosok toh urmas-ormas dan partai dengan dana ikhbah. Tinggal rekut orang-orang yang berpotensi kritis jadi TGUPP. Tinggal sumper mulut MUI dengan 10 miliar. Tinggal sobek oligarki-oligarki dengan proyek kelebihan bayar. Buat apa tidak gaduh? Kalau pejabat-pejabat maling anggaran. Buat apa tidak gaduh? Kalau akhirnya ditemukan korupsi pada proyek DP 0%. Buat apa tidak gaduh? Kalau banyak anggaran tidak wajar seperti lem aibon atau wak banjir. Buat apa tidak gaduh? Kalau selama lima tahun rakyat masih susah berak karena tidak dibangun safety tank. Kita masyarakat tahu kok. Kalau pejabat diakhiri jabatan analis diberi tana hibah 4,5 miliar. Apa maksudnya? Jangan gaduh itu minta dana hibah buat uang tutup mulut. Munafik. Kedua soal netralisasi. Kita sama-sama tahu bahwa PCI KUMUNU ditunjuk presiden. Saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan demokrasi di Jakarta. Dan melanjutkan kegiatan positif yang sudah terbangun dalam lima tahun belakangan. Ujarnya. Kalau ada yang tidak benar. Kalau ada yang tidak beres kenapa harus mentar? Netral kadang bagus. Tapi kalau saat ada sesuatu yang salah. Netral hanyalah sifat pengejut. Yang tidak mau ambil resiko. Persifat netral saat ada kejahatan di hadapan mata itu sama dengan perbuatan jahat. PCI KUMUNU memang dipilih presiden. Justru hal tersebut membuat PCI KUMUNU tidak boleh netral. PCI KUMUNU harus memihak kepada presiden dan pemerintah. Agar proyek-proyek strategis pemprov pemerintah bisa dikerjakan dengan baik. Misalnya, soal normalisasi sungai, PCI KUMUNU harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Harus sesuai dengan visi pemerintah pusat. Karena kalau melanjutkan cara aneh sampai kapanpun normalisasi tidak akan ada kemajuan. Bukannya kerjasama dengan menteri BWPR, ini malah sangat menteri diajak debat. Karena ngaco, ini namanya. Lalu PCI KUMUNU juga harus memastikan dana dari pemerintah pusat digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada dana PEN untuk pemulihan ekonomi, jangan dipakai untuk bekerja seperti Firaun. Membangun benda mati demi pencitraan diri sendiri. Masih banyak hal lain yang membuat PCI KUMUNU tidak boleh menikrat. PCI KUMUNU harus menjalankan yang benar dan jangan membuat salah. Memihak kepada yang benar dan memukar borok sesuatu yang salah. Itu sudah bukan menterah lagi, melainkan memihak pada kebenaran. Terima kasih telah menonton! 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 Bungkar Borok Anies komunikafikan PKS berhamburan saat paripurna DPRD DKI. Kejadian menarik terjadi saat peralian jabatan Anies ke tangan PC Gubernur. Tim Anies menyediakan panggung undangan seragam penggalangan masa untuk merayakan kepergian Anies dari balik kota. Bahasa ini di media sosial teriak-teriak Anies dicintai rakyat. Kalau dicintai rakyat kok pakai persiapan segala? Kalau pakai persiapan sih bukan dicintai rakyat tapi syuting sinetron. Kejadian yang sama juga dialami PC Gubernur. Bedanya kalau PC Gubernur tanpa persiapan. Rakyat banyak yang hadir tapi tanpa panggung, tanpa mik, tanpa membuang rasuara. Apalagi mendatangkan rakyat di luar DKI jelas PC Heru tidak punya dana kelebihan bayar buat menyiapkan itu semua. Di ruangan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tidak kalah menarik. Kejadian di sana diwarnai dengan interupsi dari PKS. Kemunifikan berhamburan di mana-mana. Rakyat dibodohi dengan akrobat politik PKS di panggung rapat paripurna. PKS memilih timing yang tepat agar ucapannya menjadi perhatian banyak pihak. Yaitu saat rapat andak ditutup. Tapi bagi penulis ini hanya membuktikan betapa PKS tidak punya malu dengan bangganya mereka memamerkan kemunafikan ala syariah. Pertama harapan saya PC Gubernur bisa menjaga harmonis dan aktivitas sosial di Jakarta. Dalam lima tahun ini, kita merasakan Jakarta jauh dari kegaduan dan saya berharap ini bisa dipertahankan, kata suhut. Kalau hanya agar tidak gaduh sih gampang. Wahai partai monafik, tinggalkan sosok toh urmas-ormas dan partai dengan dana ibah. Tinggal rekut orang-orang yang berpotensi kritis jadi TGUPP. Tinggal sumpul mulut MUI dengan 10 miliar. Tinggal sogo oligarki-oligarki dengan proyek kelebihan bayar. Buat apa tidak gaduh kalau pejabat-pejabat maling anggaran? Buat apa tidak gaduh kalau akhirnya ditemukan korupsi pada proyek DP 0%? Buat apa tidak gaduh kalau banyak anggaran tidak wajar seperti lem aibon toak banjir? Buat apa tidak gaduh kalau selama lima tahun rakyat masih susah berak karena tidak dibangun safety tank? Kita masyarakat tahu kok, kalau PKS diakhiri jabatan analis diberi tana ibah 4,5 miliar. Apa maksudnya? Jangan gaduh itu minta dana ibah buat uang tutup mulut. Munafik. Kedua soal netralisasi, kita sama-sama tahu bahwa PJ Gubernur ditunjuk presiden. Saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan demokrasi di Jakarta dan melanjutkan kegiatan positif yang sudah terbangun dalam lima tahun belakangan. Ujarnya. Kalau ada yang tidak benar, kalau ada yang tidak beres kenapa harus mentar? Netral kadang bagus, tapi kalau saat ada sesuatu yang salah, netral hanyalah sifat pengejut yang tidak mau ambil resiko. Persifat netral saat ada kejahatan di hadapan mata itu sama dengan perbuatan jahat. PJ Gubernur memang dipilih presiden, justru hal tersebut membuat PJ Gubernur tidak boleh netral. PJ Gubernur harus memihak kepada presiden dan pemerintah, agar proyek-proyek strategis pemprov pemerintah bisa dikerjakan dengan baik. Misalnya, soal normalisasi sungai, PJ Gubernur harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Harus sesuai dengan visi pemerintah pusat, karena kalau melanjutkan cara aneh sampai kapanpun normalisasi tidak akan ada kemajuan. Bukannya kerjasama dengan Menteri PUPR, ini malah sangat Menteri diajak debat. Kan ngaco, ini namanya. Lalu PJ Gubernur juga harus memastikan dana dari pemerintah pusat digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada dana PN untuk pemulihan ekonomi, jangan dipakai untuk bekerja seperti Firaun, membangun benda mati demi pencitraan diri sendiri. Masih banyak hal lain yang membuat PJ Gubernur tidak boleh niterat. PJ Gubernur harus menjalankan yang benar dan jangan membuat salah. Memihak kepada yang benar dan memukar borok sesuatu yang salah. Itu sudah bukan Menteri lagi melainkan memihak pada kebenaran.